Intro Salam jumpa pemirsa bagaimana kabar anda? Banyak orang beranggapan modern dan juga tradisional adalah dua hal yang berbeda dan saling bertolak belakang. Banyak orang yang menganggap tradisional itu sesuatu yang berbau kuno atau lama. Tetapi modern adalah kekinian atau up to date. Tapi ada satu kesenian yang sangat unik dan menarik di Magelang yaitu brodut modernisasi seni rakyat. Seperti apa? Tradisional dan modern mix menjadi satu. Pemirsa Bangga Magelang edisi kali ini kami menghadirkan Bapak Zamroni selaku koordinator Baramuda dan Pak Yanto singer atau penyanyi dari Baramuda. Bersama saya Putri Ramadhani pemirsa hanya untuk anda inilah Bangga Magelang. Ruang Rebuknya Bangga Magelang. Intro Ya pemirsa bagi anda yang tertarik untuk mengoleksi lukisan-lukisan atau kesenian seni rupa yang merupakan salah satu hal yang patut kita lestarikan tentu saja. Di studio kami ada lukisan berbahan empon-empon milik Isting Medi, seorang seniman berasal dari Borobudur. Jika anda tertarik untuk mengoleksi dan memiliki lukisan ini, anda bisa langsung menghubungi Magelang TV atau anda juga bisa langsung ke Isting Medi Studio Art. Spesial sekali hari ini saya senang sekali ada dua bapak-bapak yang gagah tetapi juga mencintai budaya tradisional, tidak lupa akan budayanya. Pak Zamroni apa kabar Bapak? Baik. Pak Yanto sehat ya Bapak? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Yanto, dengan merah-merah ini semakin menunjukkan jati diri barang muda sepertinya. Pak Zamroni ini selaku koordinator barang muda. Pertama kali saya mendengar tentang Brodut, ini agak unik, aneh, tapi ternyata asik gitu. Antara penggabungan modern, tetapi juga tidak merupakan seni tradisional. Seperti apa Pak, barang muda selama ini dan mungkin apa yang melatar belakangnya hingga ada barang muda Pak Zamroni? Gini, yang jelas barang muda itu lahir itu tahun 1988. Sudah lama ya Pak? Lainnya di tahun itu, semula kita ngumpulin remaja-remaja yang kurang benar, kita kumpulin, terus kita bina. Bukan kita sih, kalau saya dulu masih kecil, saya masih SMP itu. Oke. Dikumpulin sama yang namanya Pak Mulaim dulu, dikumpulin, terus dibina. Karena kampung kami itu namanya Ambar Tawang, terus kita namain Bara Muda. Oke. Ya, Bara Muda. Bara itu dari Ambar Tawang itu Pak? Bukan. Bukannya ya? Bina remaja Ambar Tawang. Oh, oke. Itu dari olahraga sampai kesenian, itu dirintis dari nol. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya kesenian, tapi ada olahraga juga hari ya Pak? Ya, dulu ada olahraga, volley kita juga pernah lah kita ikut turnamen-turnamen ke lain kabupaten, pernah. Tapi dulu, waktu dulu, kalau sekarang, kemungkinan sudah ada modernisasi, jadi anak-anak lebih males untuk olahraga. Kalau sekarang, tapi untuk kesenian, kami tetap cinta seni. Yang utama, Kobro Siswo. Kobro itu dari dasar nama Obaing Rogo. Obaing Rogo. Obaing Rogo, maksudnya bergerak gitu ya? Jadi, setiap mereka dengar musik, musik yang anak-anak itu sudah dimasukin ke arena, dengar musik, pasti dia akan bergerak. Dan semua gerakan, itu ada tuntunannya, juga gimana ya, juga termasuk olahraga lah. Persis olahraga, persis senam. Semua gerakannya persis senam. Nanti kita belajar bersama-sama ya Pak ya, saya boleh belajar nanti sama penarinya juga. Boleh. Kok kayaknya ragu ya Pak Zembroni, saya bisa loh Pak. Gimana? Ngobrolnya? Iya dong. Aslinya mana? Kalau aslinya Magelang, tentu bisa. Tentu bisa ya? Karena ini aslinya dari Magelang. Nurut, ngobrol itu, pertama kali menurut mbah-mbah saya, pertama kali itu namanya Siswo Mudo itu bukan dari kampung kami, tapi dari kampung sebelah. Tahun 1965, asli kesenian tersebut muncul itu tahun segitu. Baik, baik. Ya, kesenian itu muncul segitu dalam rangka, maaf ini ya, peperangan antara muslim sama PKI. Oke. Terus diadain, kobrol siswa itu. Waktu itu ada perpecahan ya Pak Ina? Ya, antara muslim sama komunis. Ya, ada sejarah atau muslim sama komunis. Ya, memang itu ada sejarah dan kami untuk barang muda, banyak ya sekarang, brodut atau kobrosiswa itu banyak, di Kabupaten Magelang itu banyak, nggak terhitung. Baik. Tapi, khusus untuk kita, barang muda, itu tetap tidak meninggalkan, apa ya, dari mereka-mereka dulu. Jati diri, tarian kobro itu tidak kita tinggalkan. Ada yang narinya, seharusnya narinya nggak gitu tapi ada cuma melambe-lambekan tangan, itu ada juga. Tapi kalau kita nggak, kita tetap ikut tuntunan yang sudah ada dulu. Jadi, kita tidak menghilangkan pakemnya, cuma kita kolaborasikan sama musik dangdut. Tapi, sedangkan kalau mereka itu pas nari yang pakem, kita tidak pakai musik dangdut, kita pakai yang tradisional. Yang brodut itu yang modernisasi tadi itu ya, Pak Zamroni, jadi ada dangdutnya, dut itu dangdutnya, gitu. Oke, menarik sekali. Pak Yanto, sudah lama bergabung di Barang Muda sebagai penyanyinya? Ya, mulai bergabung tahun 2016. Mulai latihan, bulan 10. Oke, itu sejak bergabung hingga sekarang, apa Pak Yanto saja yang jadi penyanyi atau singernya atau banyak sebenarnya? Ya, dari mulai latihan sampai sekarang masih eksis. Oke, luar biasa. Ada 6 orang singer kita. Ada 6 orang penyanyinya? Cowok 3, cewek 3. Oh, oke. Sebenarnya kalau dari Barang Muda atau kesenian kubro siswa ini, apa saja sih Bapak penari, kemudian penyanyi? Apa saja instrumen atau orang-orang di dalamnya? Nanti kita ngobrol setelah yang satu ini. Oke. Pak Zamroni dan Pak Yanto, pemirsa, masuk ke segmen Mag News, Magelang News Magazine. Astuti, salah satu warga petahunan, yakin bahwa desanya akan menjadi objek wisata. Objek wisata apa? Kita saksikan bersama. Salah satu warga desa petahunan, Kejamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang menyambut baik dan optimis bahwa desanya akan sukses menjadi desa wisata adalah Astuti, warga RT2-RW2. Perajin Geripik Pisang ini menyatakan bahwa hadirnya TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas, yang sedang membangun jalan pertanian dan jalan menuju sejumlah objek wisata di desanya, jelas akan merubah drastis perekonomian masyarakat di desanya. Astuti yakin jika jalan TMMD sudah jadi, banyak warganya yang akan berjualan souvenir dan kerajinan makanan rumahan sebagai oleh-oleh wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata Juruk Nangga. Dirinya sendiri mengaku akan mengembangkan usahanya tersebut jika permintaan pasar sudah banyak dan menjadikan Geripik Pisang olahannya menjadi branding Geripik Pisang oleh-oleh khas petahunan. Astuti mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkap Banyumas, TNI, dan pihak lainnya yang sedang membangun jalan wisata di desanya, dan juga kepada media sosial yang memperkenalkan hasil kerajinan khususnya dan masyarakat petahunan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Astuti, asli petahunan RT2 RW2 Kecamatan Buncen. Saya pedagang, seharian saya jualan makanan kecil, gorengan, dan bibit pisang. Terima kasih sekali kepada TNI yang telah melaksanakan pembangunan jalan kami. Terima kasih kepada TNI TMFD Reguler 108 Kodim 0701 Penimas yang telah membangun desa kami, akses jalan ke Curugnanga. Mudah-mudahan dengan adanya wisata Curugnanga yang sedang dibangun TMFD ini makin maju ke depannya, dan usaha saya, keripik pisang, makin maju, dan banyak pengunjung yang ke Curugnanga, dan bisa membeli oleh-oleh khas asli ketahunan beropak keripik pisang, dijamin berihnya luar biasa. Itu saja, saya Ibu Astuti. Terima kasih kepada TMFD sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Magelang TV Ya, beralih ke berita berikutnya. Pemirsa masih di Magnews Magelang News Magazine, Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0701 memberikan edukasi wawasan kebangsaan. Karena sebenarnya warga negara Indonesia harus memiliki ilmu kebangsaan. Berikut beritanya. Memanfaatkan waktu luang tugasnya sebagai anggota Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas di Desa Petahunan, Kejabatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Perada Yopi Haryanto, Perada Agung Surya Ramadan, dan Perada Alfinda Ilham Dewangga memberikan edukasi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada anak-anak MI Ma'arif NU 1 Ketahunan. Dikemukakan Perada Yopi Haryanto, anggota Yonif 405 Surya Kusuma, apa yang dilakukan merupakan bentuk motivasi melalui penyuluhan non-fisik TMMD Reguler. Menurutnya, penanaman kesadaran bela negara sebagai bentuk revolusi mental harus diterapkan sedini mungkin agar generasi bangsa memiliki daya tangkal dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Pembekalan ini adalah upaya TNI untuk menubuhkan cinta tanah air, setia kepada ideologi Pancasila, rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan juga agar anak memiliki kemampuan dasar bela negara sedini mungkin. Melalui edukasi bela negara diharapkan terbentuk karakter disiplin, optimisme, kerjasama dan kepemimpinan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara ke depannya. Ditambahkannya, kekuatan rakyat bukanlah kekuatan yang bersifat fisik atau material saja, namun merupakan kekuatan jiwa yang sangat kuat didasarkan atas kecintaannya yang mendalam terhadap bangsa dan negaranya. Asal Satuan Yonif 405 Surya Kusuma Saya disini merasa senang sekali bisa bersengkrama dengan siswa-siswi M.I. Ma'arif Hari ini saya mengajak siswa-siswi M.I. Ma'arif untuk belajar di luar kelas supaya lebih rileks dan akrab bersama alam. Hari ini saya sampaikan dan belajar bersama di titik beratkan ke nilai-nilai Pancasila supaya mereka bisa memahami dan bisa menjalankan makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya agar mereka bisa menjadi penurus bangsa yang lebih baik, lebih bijaksana, jujur, dan dedikasi. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang berita tadi, barusan, orang memang harus, apalagi orang Indonesia ya, harus mencintai Indonesia, harus memiliki rasa memiliki yang amat sangat besar atau memiliki kebangsaan, rasa kebangsaan yang cukup tinggi seperti berita tadi. Kita lanjut lagi karena bentuk adanya barang muda ini adalah bentuk cara mewujudkan jati diri bangsa Indonesia. Begitu ya, Pak Zambroni. Tadi kalau kita bilang kalau kubro siswa atau brodut ini ada banyak yang mendukung untuk terlaksana ini. Selain ada penari, ada penyanyi, lalu apa lagi Bapak yang turut mendukung hingga terwujud sebuah tontonan yang menarik gitu. Oke. Sebetulnya di satu grup para muda brodut misalkan ya, itu pasti ada koordinatornya sendiri. kalau aku dimasukin ke mereka anak-anak ke tari karena memang kemungkinan fakt saya itu jadi pengomong anak-anak jadi anak-anak lebih manut sama saya daripada yang lain. Ada juga musik musik juga ada dua kriteria ada yang satu musik tradisional ada yang modern. Yang tradisional seperti apa? Yang tradisional itu misalkan ada beduk kalau orang kampung bilang jedor terus ada kendang ada terbang rebana terus ada bende bende itu semacam gong kecil-kecil itu tiga itu kalau kalau pas mereka menariknya itu tarian yang gimana yang tradisional yang klasik pakainya itu tapi nanti setelah mereka nariknya cuma jalan atau maju-mundur atau gerak samping ke kiri ke kanan itu pakai musik dangdu jadi beda-beda ya nanti kita coba lihat perbedaannya dimana gitu boleh ya Pak Zamroni kalau Pak Yanto sendiri selama ini dalam supporting apa yang menarik dan membuat Pak Yanto ingin bergabung kembara muda kan menjadi penyanyi bisa dimana-mana ya Pak apa itu Pak Yanto seharga kecil saya itu senang lagu-lagu biarpun saya itu gak jadi penyanyi tapi saya sana-sini tetap minimal tetap happy tetap happy ya Pak ya oke meskipun bukan penyanyi tapi kan Bapak penyanyi itu kan cuma istilah buat hiburan aja bisa aja pasti biasanya kalau gini suaranya bagus bagus banget ya Pak Zamroni ya mungkin boleh mungkin bagus boleh coba Pak yang apa Pak Zamroni mungkin yang tradisional atau biasanya kita kasihkan Mas Yanto Mas Yanto coba nyanyiin apa selamat datang aja wah ya itu mungkin selamat datang jadi gerakan pertama mereka keluar dari dari lokasi Rias dia keluar ke panggung itu ada nyanyi ada nyanyi selamat datang yang menandakan mereka keluar oke silahkan Pak Yanto please welcome selamat datang seruan kami selamat datang di tempat ini salam kami salam bahagia selamat datang semua riang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua pada siang yang mulia ini terimalah hormat kami dengan cuci dengan hati suci dan sempurna bila bila ada kesalahan kami harap kami dimaafkan tepuk tangannya dong luar biasa sekali terima kasih terima kasih Terima kasih banyak Pak Yanto. Ngomong-ngomong tentang lockdown, bagaimana kesenian ini juga menjadi salah satu hal yang terkena dampak cukup serius. Apalagi para pekerja seni tradisional ya Pak Zambroni. Seperti apa Pak? Perbedaannya dulu ketika belum masa pandemi meski sekarang sudah ketatanan normal baru ya? Terakhir kita main sebelum masa pandemi itu di Kecamatan Luar. Luar Salam ya, Kecamatan Luar Salam. Itu terakhir padahal setelah itu kita masih punya jadwal empat kali main. Tapi karena kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan untuk ngumpulin masa, jadi kita juga ikut ke cancel. Semua, bukan? Semua pasti ya Pak Zambroni. Semua, aku juga ikut ke cancel semuanya. Pak Yanto juga ikut ke cancel semua. Lalu bagaimana cara Brodut tetap berkreasi, tetap bertahan, kemudian tetap happy seperti lagu yang dinyanyikan Pak Yanto? Kalau, ini masih dalam masa pandemi ya? Iya, iya. Kalau dalam masa pandemi kami sementara memang off total. Baik. Anak-anak juga harus belajar di rumah, harus ngerjain tugas di rumah itu kan? Jadi kita off total. Tidak ada kegiatan dari para muda, juga tidak pernah ada kegiatan, cuma angen-angen doang. Nanti coba setelah pandemi kita dibibaskan oleh pemerintah, kita main di kelurahan. Itu kata Pak Yanto. Tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda kapan pandemi akan selesai ya. Nanti kita ngobrol lagi bersama Pak Zambroni dan juga Pak Yanto tentu saja pemirsa masuk ke segmen Mag News, Magelang News Magazine. Nyonya Lusyanti dari Yitno, anggota Persid Kartika Candra Kirana Ranting 16, sedang menularkan. Terima kasih banyak Pak Yanto. Sedang menularkan ilmu olah sampah plastik. Seperti apa ternyata plastik juga bisa diolah ya Pak Yanto, Pak Zambroni. Penasaran pastikan. Kita saksikan bersama. Salah satu keterampilan yang diberikan di non-fisik TMMT Reguler 108 Banyumas di Desa Petahunan Kejamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah adalah pengolahan limbah plastik. Tampak Nyonya Lusyanti dari Yitno, anggota Persid Kartika Candra Kirana Ranting 16, Koramil 15 Bukuncen, Kodem 0701 Banyumas, sedang menularkan ilmu pengolahan limbah plastik kepada ibu-ibu PKK Desa Setempat, yaitu pembuatan bunga, tas, tempat pensil, tempat tisu, dan lain-lain. Yang semua terbuat dari limbah plastik. Dikemukakan istri dari Peldadar Yitno, anggota Koramil 15 Bukuncen itu, pengolahan sampah plastik menjadi barang kerajinan rumahan yang bernilai ekonomi sudah disesuaikan dengan prospek Desa Petahunan yang memiliki sejumlah objek wisata. Lusyanti mengaku dirinya ditugaskan Ketua Persid Kodem Panyumas, Nyonya Wimin Chandra, untuk mengisi keterampilan penyekolahan sampah plastik menjadi souvenir bernilai jual sebagai oleh-olehnya Desa Wisata Petahunan. Lusyanti berharap transfer ilmu yang diberikan mampu mendongkrak sektor pariwisata di desa tersebut, sambil mengedukasi masyarakat tentang peduli kebersihan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kami ucapkan kepada pertama adalah dari Bapak Paten, yang kedua dari Ketua PKK Talunan. Kami mewakili ranting dalam rata puncan, akan memadakan kegiatan pembuatan keterampilan dari limbah plastik, yang nanti bisa menjadikan hasil kaya buat menghias rumah kita, buat merata rasa menjadi lebih indah, tetap laksana dalam rumah tangga. Biasanya kalau rumah-rumah ini ditatai di rumah dengan baik, maka insya Allah akan memperindah dan menjadikan ruangan kita. Kemudian semua yang kita gunakan adalah limbah dari plastik untuk mengurangi. Sampai-sampai yang ada di rumah, seperti botol, plastik, kita gunakan membuat kreativitas seni yang bermanfaat untuk keindahan rumah dan halaman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat. Buat ibu semua, sedikit ilmu, bisa menambah wawasan kita bersama. Kami berdua dengan ibu Ali dan saya, Bujaritno, akan menyampaikan materi, dua materi. Pertama adalah bunga mawar, yang kedua adalah bunga pelaji. Itu yang akan kami sampaikan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti sampai acara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Magelang TV Ya, pemirsa masih di Bangga Magelang, ruang rembuknya wang Magelang dan bersama orang-orang yang cinta Magelang dan cinta Indonesia. Dan salah satunya di Barang Muda, tadi Pak Semroni sempat mengatakan bagaimana kondisi ketika pandemi harus, memang harus berhenti, harus terpaksa apa kegiatan karena adanya larangan dari pemerintah. Social distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, pribada di rumah, semuanya dikerjakan di rumah, akhirnya harus terpaksa berhenti. Lalu kemudian, ada latihan-latihan atau apa gitu, Pak Yanto, untuk mengisi waktu atau agar tetap ini bertahan begitu? Enggak sih, enggak. Pokoknya ketika pandemi itu ada di kota kita ini, kita off total. Off total, enggak pernah. Belum ya, sejauh ini belum ada. Hingga saat ini ya, Pak Semroni? Angen-angen sih, udah kepengen main sih. Raswa ini, apalagi Pak Yanto ya, mungkin sudah ingin mengolah suara. Setiap hari, olah vokal. Malah sepah ke pagi. Oke, gimana caranya Pak Yanto? Ya, kalau kita itu kalau untuk menata nafas ya, kalau pagi hari itu kan masih istilahnya belum makan, belum merokok, apa itu lah, kita tarik nafas dalam-dalam aja. Oke, tarik nafas. Ini buat latihan saya juga, saya bisa. Selain itu apa lagi? Kalau nanti sekuatnya aja kita selain itu. Jangan sampai seterusnya bernafas ya, Pak? Kalau sudah maksimal, setengah menit istilahnya. Oh, belum, Pak? Saya pikir, saya pikir, Bapak mau ngomong setengah jam. Kalau inalilah. Iya, Pak, saya juga takut. Aduh, Pak Yanto setengah apa? Saya selamatkan. Kita kalau besok, kalau kuat satu menit, ya satu menit aja. Oke, itu latihannya ya, Pak? Terapi nama saja, sendiri-sendiri aja. Setiap hari dilakukan itu. Makanya suaranya Pak Yanto ini khas banget. Tadi ada enam penyanyi ya, Bapak? Enam itu tiga perempuan, tiga laki-laki. Itu ada komposisinya masing-masing. Kalau laki-laki ini khusus nyanyi apa, perempuan. Ada nggak, Pak? Atau sama-sama sebenarnya? Untuk kali, kalau dulu memang iya. Kalau dulu memang kami bagi dua penarinya pun kami bagi dua dulu ya. Untuk cowoknya keluar, cowok sendiri. Yang cewek keluar, cewek sendiri. Nanti kalau cowok yang keluar, cowok juga yang nyanyi. Jadi singernya. Kalau cewek yang keluar, singernya juga cewek. Tapi akhir-akhir ini kita gabungkan antara cowok sama cewek. Kita gabungkan biar untuk gimana ya, untuk ngeringkes acara lah. Karena di samping gitu. Kadang ada durasi tertentu yang... Durasi kita memang ngambil biduan sih ya. Kita ngambil biduan dangdut. Jadi dangdutnya yang main. Untuk jeda. Ya, juga untuk mereka untuk ngerias kembali itu. Ya, ya, ya. Dari pihak istirahat. Selain ada mereka tarik anak-anak yang menari itu, kita juga mungkin, mungkin ini ya. Cuman satu di Kabupaten Megelang adanya. Di Baramuda. Oke. Orang dikubur hidup-hidup. Kurang lebih enam jam. Dari kita mulai sampai kita akhiri tontonan. Baru kita buka. Ngapain, Pak, di dalam tanah itu orang yang dikubur hidup-hidup? Kita tanya ya. Itu menarik sekali sih. Yang jelas. Itu maksud Bapak yang menjadi salah satu keunikan dari Baramuda. Satu-satunya ini. Kemungkinan bukan hanya di Megelang, tapi di Indonesia mungkin. Kalau kemungkinan, kalau untuk event nasional, untuk event-event sambutan pemerintahan, kita nggak pakai atraksi seperti itu. Kita atraksinya pakai sepeda roda satu, sepeda roda pisah, terus main-main api, cuman pakai itu. Ada atraksi-atraksi begitu ya, Pak? Ada. Kalau yang itu, yang dikubur hidup-hidup, itu cuman untuk misalkan kita diundang ke salah satu siapalah, orang yang punya gawe atau gimana, baru kita ngeluarin itu. Dan itu cuman... Tidak sembarang ya? Cuman semua kesenian kubur siswa umumnya cuman ada di kita, atau nilainya nggak pernah ada, belum pernah ada. Belum pernah ada, hanya ada di Baramuda. Dan uniknya ya, uniknya setelah lubang itu kita buka, keluar asap di situ. Waduh, kok serem ya, Pak? Saya sudah membayangkan asap lalu. Masukannya juga dipocong. Oh, gitu. Ya, dipocong. Saya tadi mau ngomong itu, tapi khawatir ya. Apakah benar-benar. Diikat. Mungkin, mungkin ya. Mungkin kalau yang diikat itu saya, saya udah nggak bisa buka itu. Mungkin. Iya, makanya. Karena ingetnya dari atas sampai bawah, diikat sama tali plastik itu. Wah, itu mungkin lain waktu kita berjumpa lagi untuk menyaksikan bersama saya khususnya. Kalau di sini nggak mungkin ya, Pak. Ini bukan tanah. Pak Zamrodi dan Pak Yanto, ini ada dua piala besar di samping kanan dan samping kiri. Ini apa saja? Boleh diceritakan prestasi Baramuda? Kalau ini sih prestasinya itu tahun 91. 91 ini apa? Ini tropi Bupati. Tropi Bupati. Kalau yang ini kita ikut event, festival Kobro Kecamatan Muntilan, tiga kali berturut-turut kita dapat juara satu. Wah, luar biasa sekali. Terus tropinya jatuh ke Baramuda. Keren. Selain itu, kita juga sering dimintain oleh Dinas Kebudayaan untuk nyambut tamu. Misalkan dulu pernah kita nyambut buta besar dari Jepang, kita pernah. Kita pernah ke Taman Mini, kita pernah. PRPP, kita pernah. Terus yang ngeresmiin, kita ikut meresmikan lapangan sepak bola Jati Diri Semarang. Kita ikut meresmikan. Tapi tahunnya masih tahun lama. Luar biasa. Itulah prestasi-prestasi berkat koordinatornya Pak Zamroni dan singernya Pak Yanto. Kalau bukan mereka, saya enggak ya. Kita masih bahas-bahas keseruan bersama Baramuda, ada Pak Yanto dan juga Pak Zamroni. Dan nanti ada dua gadis cantik yang akan ikut meramaikan Studio Magelang TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.